Ibnu Isyak berkata, laki-laki pertama yang mengimani Rasulullah s.a.w. sholat bersama beliau dan membenarkan risalahnya ialah Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib bin Hashim. Semoga Allah meridoinya. Saat itu ia baru berumur 10 tahun. Di antara nikmat yang dikaruniakan Allah kepada Ali bin Abi Talib Rodialohu Anhu adalah hidup langsung di bawah didikan Rasulullah s.a.w. sebelum Islam. Ibnu Isyak berkata, Abdullah bin Abu Najib bercerita kepadaku dari Mujahid bin Jabar Abu Al-Hajjad yang berkata, di antara nikmat Allah yang dikaruniakan pada Ali bin Abi Talib dan kebaikan yang Allah anugerahkan untuknya adalah saat orang-orang Qurais ditimpa krisis berkepanjangan sedang Abi Talib mempunyai tanggungan menghidupi anak-anaknya yang banyak. Ibnu Isyak berkata, Rasulullah s.a.w. mengambil Ali dan membawanya ke rumah beliau, sedang Al-Abbas memungut Jafar dan membawanya ke rumahnya. Ali tinggal bersama Rasulullah s.a.w. sampai beliau diutus Allah sebagai utusannya.